Profil Cak Imin sebagai Cawapres 2024, Muhaimin Iskandar Muhaimin Iskandar, yang akrab dipanggil Gus Imin atau Cak Imin, merupakan seorang politikus yang memiliki reputasi kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Karir politiknya yang cemerlang dan kepemimpinannya yang dinamis membuatnya menjadi figur yang patut diperhitungkan Inilah profil Cak Imin sebagai calon wakil presiden, Cawapres, pada pemilu 2024 Latar Belakang Pendidikan dan Awal Karier Muhaimin Iskandar lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 September 1966 Ayahnya, Muhammad Iskandar, seorang guru di pondok pesantren Manbaulma Arif, memberikan dasar pendidikan dan nilai-nilai keagamaan pada masa kecil Cak Imin Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri Jombang dan Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta Muhaimin melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, UGM, lulus pada tahun 1992 Dan melanjutkan program magister di bidang komunikasi di Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2001 Aktivis mahasiswa dan awal karier politik Sejak masa kuliah, Cak Imin telah aktif di berbagai tempat diskusi dan organisasi mahasiswa, termasuk pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Aktivitasnya yang dinamis di dunia mahasiswa memuncak saat ia terpilih sebagai ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997 Karier politik bersama era reformasi Karier politik Muhaimin Iskandar bersamaan dengan munculnya era reformasi pada tahun 1998 Saat itu, bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid Gusdur, ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB Cak Imin ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjent, PKB Pada pemilu 1999, ia terpilih sebagai anggota DPRI dari PKB dan menjadi Wakil Ketua DPRI pada periode 1999-2004, menjadi salah satu pimpinan termuda di DPR pada saat itu Kepemimpinan yang dinamis Kariernya terus melejit ketika Cak Imin menjadi Ketua Umum PKB pada tahun 2000-2005 Setelah itu, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRI pada pemilu 2004 dan kembali menjabat sebagai Wakil Ketua DPRI pada periode 2004-2009 Pada pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebuah tanggung jawab yang diimbang Cak Imin dengan penuh dedikasi hingga 2014 Kembali memimpin PKB dan kontribusi Di Kabinet Kerja Jopowi Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri, Muhaimin Iskandar kembali memimpin PKB secara aklamasi pada tahun 2014 Di bawah kepemimpinannya, PKB berhasil meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014 Kesuksesan tersebut membawa beberapa kader PKB menjadi Menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo pada periode 2014-2019 Keluarga dan Pendidikan Cak Imin tidak hanya dikenal sebagai Politikus Handal, namun juga sebagai Kepala Keluarga Ia menikah dengan Rustini Marto dan dikaruniai tiga orang anak Pendidikan formalnya melibatkan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta, dan Studi Sarjana Divisip UGM serta Magister Komunikasi di Universitas Indonesia Muhaimin Iskandar, atau yang akrab di Sapa Cak Imin, merupakan sosok Politikus yang memiliki karier cemerlang dan kontribusi yang signifikan dalam dunia politik Indonesia Kepemimpinan dinamisnya, kemampuan untuk berkoalisi, serta integritasnya sebagai seorang pemimpin membuatnya menjadi salah satu calon yang patut diperhitungkan dalam pemilu 2024 Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman politik, dan rekam jejaknya yang kuat, Cak Imin bisa menjadi pilihan yang Menjanjikan untuk menduduki posisi Wakil Presiden Indonesia pada masa mendatang Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe